Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun bersama UJMPWD Farm. Baik sahabat, dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan kami. Semoga saja sahabat dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 jenis buah tin varietas unggulan dari berbagai negara yang cocok untuk ditanam di Indonesia. Baik sahabat, yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe dulu. Agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video selanjutnya. Bila bermanfaat silakan like, share, dan komen. Jenis buah tin Buah tin adalah buah yang berasal dari Asia Barat. Merupakan buah yang dapat dimakan dan sering digunakan sebagai obat-obatan. Nama tin sendiri diambil dari bahasa Arab, yang juga tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Di Indonesia buah ini juga dikenal dengan sebiutan buah arah pohon arah. Banyak yang mempercayai jika buah tin berhasiat untuk kesehatan tubuh manusia, karenanya beragam hasiat yang terkandung di dalamnya. Jenis buah tin sendiri terdapat sekitar 50 buah varietas di berbagai belahan dunia. Sejauh ini buah tin masih jarang dibudidayakan. Di Indonesia buah tin yang banyak ditemukan yaitu berwarna hijau muda, dengan daging buah berwarna merah. Jenis buah tin Kira-kira ada apa saja jenis buah tin di seluruh belahan dunia ini? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Tin Purple Jordan Purple Jordan merupakan jenis buah tin berupa bibit unggul asal Jordania. Ukuran buahnya cukup besar dengan berat bisa mencapai 50-70 gram. Tanaman tin Purple Jordan mudah beradaptasi dan banyak tumbuh di Indonesia. Dapat ditanam langsung di perkebunan atau dibudidayakan di pot. Karakteristik tin Purple Jordan yaitu memiliki kulit berwarna ungu kehitaman dan rasa buah sangat manis. Dari segi daun, tin Purple Jordan memiliki daun berbeda dari jenis buah tin lainnya yaitu bentuk daun menjari dengan tiga ruas. Rasa manis dari buah tin ini juga bisa dibilang sangat menyegarkan. Dari karakteristik pohonnya, Purple Jordan cukup berbeda dengan buah tin lainnya. Yakni memiliki bentuk daun dengan tiga ruas jari. 2. Tin Green Jordan Hampir mirip dengan tin Purple Jordan. Hanya warna kulit buahnya berbeda yaitu berwarna hijau. Memiliki rasa yang manis. Tin Green Jordan banyak diolah menjadi manisan, selai, atau dikeringkan dalam bentuk kismis. Bibit unggul kedua dari Jordania ini merupakan jenis terbaik dari negara asalnya. Telah banyak berkembang dan mudah beradaptasi di Indonesia. Ukuran buah tin Green lebih kecil daripada tin Purple yaitu berkisar antara 40-60 gram. Dari segi rasa, tin Green lebih unggul dengan tekstur yang begitu legit. Satu perbedaan lagi dari tin Purple yaitu ruas daun tin Green layaknya buah tin pada umumnya berjari 5. 3. Tin Blue Giant Sesuai dengan namanya, buah tin ini memiliki bobot buah mencapai kisaran 70-80 gram. Kulit buah berwarna merah dengan corak berbentuk garis kebiruan. Tin Blue Giant memiliki rasa yang sangat manis dan tekstur yang empuk. Tumbuhan buah tin yang satu ini terkenal sangat produktif dengan menghasilkan lebih banyak buah dibandingkan jenis buah tin lainnya. Rasa manis dari buah ini bisa dibilang menyegarkan dan digemari oleh banyak orang. Tin Blue Giant juga bisa dikatakan sebagai salah satu jenis buah tin yang dikenal cukup produktif dan bisa menghasilkan banyak buah jika dibandingkan dengan jenis buah tin lainnya. 4. Tin Brown Turkey Salah satu jenis buah tin yang mudah retak apabila terkena banyak air. Jadi apabila kamu ingin mencoba menumbuhkannya, lebih baik ditanam di daerah dengan curah hujannya sedikit atau rendah. Berdasarkan namanya, buah tin ini berasal dari negara Turki dengan warna kulit buah coklat kehitaman. Daging buahnya berwarna merah menunjukkan rasa yang sangat manis. Dibandingkan dengan buah tin sebelumnya, Brown Turkey memiliki ukuran paling kecil seberat 50-60 gram per buah. 5. Tin Crude Money, Palestine Meski dinamakan Palestine namun jenis buah tin ini aslinya berasal dari Israel. Mirip dengan tin Blue Giant, berukuran besar dengan kisaran berat buah 70-80 gram. Buah tin ini merupakan golongan mediterranean, berwarna merah kehitaman dengan rasa yang sangat manis. Pohonnya sangat produktif dan cocok dikembangkan atau dibudidayakan di Indonesia. Jika kamu tertarik ingin bercocok tanam buah tin berikut beberapa tipsnya. Kebanyakan tanaman ini sangat menyukai air. Maka lebih baik ditanam di tempat terbuka. Jangan lupa diberi pupuk rutin sebanyak 250-500 gram per tahunnya. Bisa dibagi 3-4 kali pemupukan dalam setahun. 6. Tin Longue Dao Out Longue Dao Out adalah salah satu jenis buah tin premium yang digemari di banyak negara. Sesuai dengan penamaannya, buah ini berasal dari Perancis. Buah tin yang satu ini memiliki rasa yang manis dengan ciri fisik tampilan yang terlihat dan memiliki ukuran seperti buah apel serta memiliki berat sekitar 200 gram. Karena rasanya yang manis, buah tin Longue Dao Out bisa dikatkan cocok dengan lidah orang Indonesia. Selain Indonesia, negara lain yang menggemari buah ini diantaranya adalah Amerika, Italia, Jepang, Perancis, Spanyol, Thailand, dan masih banyak lagi yang lainnya. 7. Buah Tin Negrone Cemani Negrone atau cemani merupakan jenis buah tin yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Buah ini termasuk jenis yang populer dan juga banyak dikonsumsi di beberapa negara di Eropa dan Amerika sebagai buah segar. Negrone memiliki ukuran yang terbilang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan buah tin lainnya, yakni hanya sekitar 45-55 gram saja. Ciri fisik buah ini adalah berukuran kecil dan mempunyai warna ungu kehitaman. Meskipun ukurannya kecil tapi buah ini memiliki rasa yang manis. 8. Buah Tin Madeleine des Deux Saisons Madeleine des Deux Saisons merupakan jenis buah tin yang berasal dari perbatasan Eropa dan Asia yakni Mediterania dengan iklim subtropis. Buah tin ini termasuk salah satu jenis yang premium dengan ciri fisik warna coklat kekuningan dan memiliki rasa manis serta tekstur daging buah yang lembut. Madeleine des Deux Saisons termasuk jenis buah tin yang bisa dikatakan adaptif. Oleh karena itu buah ini bisa dikembangkan atau dibudidayakan di Indonesia. Dari tampilan fisik, ukuran buah ini terbilang cukup besar, yakni berkisar 80-100 gram dan buah ini juga bisa dibilang rentan atau cukup sensif dengan cahaya lembab atau curah hujan tinggi. 9. Tin Sultane Tin Sultane bisa dikatakan sebagai buah tin yang populer dan digemari oleh banyak orang karena memiliki rasa yang enak. Buah tin yang berasal dari Perancis ini memiliki ukuran yang cukup kecil yakni 50-60 gram. Dengan warna hitam kebiruan dan warna daging merah kecoklatan. Tin Sultane memiliki rasa yang sangat manis. Karakteristik pohon buah tin ini adalah daunnya yang terlihat seperti berjari lima dan tangkai daunnya warna kemerahan. 10. Buah Tin Maltese Falcon Maltese Falcon merupakan jenis buah tin lainnya yang juga bisa dibilang sangat disukai oleh masyarakat. Buah ini memiliki ciri fisik ukuran sedang, yakni sekitar 50-70 gram, tampilan berwarna hitam, daging buah berwarna merah dan memiliki rasa yang manis. Meskipun digemari oleh banyak orang, Maltese Falcon termasuk jenis buah tin yang produksinya tidak sebanyak jenis lainnya. Hal ini membuat Maltese Falcon dijual dengan harga yang cukup mahal, yakni sekitar 240 ribu rupiah per kilogram. Mekipun mahal, tapi buah ini memiliki rasa manis yang bisa dikatakan eksklusif. Sekian dulu pembahasan mengenai jenis-jenis buah tin yang baik ditanam di Indonesia. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.